Ini tuh saya tuh satu bulan, itu saya ngeluarin kurang lebih sekitar 25 ekor sampai 30 ekor, Pak. Satu bulan? Satu bulan. Saat sampai merasakan jadi seorang peternak, sensasinya seperti apa, Pak? Sensasinya itu gini, pertama saya ini peternak itu kan banyak apa yang dibilang, Pak, ya. Loh, kok pulang dari pulang dari gerai kok ini ya, kok malah buka ini, peternakan gitu loh. Kok mau cair rumput, mau ngarit gitu. Seperti itu, Pak, tau sendiri lah, Pak, di desa gitu. Kadang kan juga kan, kok pulang dari luar negeri bukannya usaha yang lain, kok malah ini, apa, buka peternakan kambing. Ya jawabanku ya, ya nggak apa-apa lah daripada nganggur gitu kan. Yang penting, usaha kita tuh menjanjikan gitu loh. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan, guys. Buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, komen, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Halo Mas, Assalamualaikum. Halo Pak, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanto. Tempat tinggal di Desa Pupus Bocok, Kecamatan Meturgibang. Lampung Timur, Pak. Hasilnya cuma ini, Pak, petani ini, Pak. Petani ya? Iya, petani. Sebenarnya saya mulai ini udah agak lama sih, Pak, sekitar 2019-an, Pak. Iya. Kan 2019 itu yang ngelolai itu kakak saya. Oh, gitu? Dan saya itu kan kemarin itu masih di luar negeri. Nah, setelah itu saya pulang dari luar negeri, saya ini saya besarin di tempat saya, di rumah sendiri. Dikelola sendiri? Oh, dikelola sendiri. Oh, iya. Ini yang dipelihara jadinya siapa, Pak? Di sini tuh kayak prambun-prambun itu, Pak. Jawa Randu, gitu. Seperti ada turunan PE, gitu. Iya. Mas Yanto, kenapa sih milih peternakan jadi usaha, Mas? Gimana, Pak, ya? Ya, sebenarnya tuh kayak menjanjikan itu, Pak, kalau kita peternakan kambing itu, Pak. Kalau kita itu, kalau apa ya, kayak butuh, sewaktu-waktu itu enak kita jualnya, gitu lho, Pak. Gitu. Terus yang cari kambing itu banyak. Oh, dari sini banyak ini, ya? Banyak yang cari kambing. Peminatnya? Peminatnya banyak, gitu. Ya, dulu tuh kayak buka-buka HP itu, Pak, ya. Itu kan ada pertanak kambing. Itu saya lihat, saya pelajari, gitu. Terus-terusan saya berpikir, oh, kayaknya saya minat, gitu. Saya itu di Korea itu enam tahun, Pak. Enam tahun? Enam tahun. Opa, enggak gengsi, Mas? Jadi peternakan, Mas. Kalau kita tuh gengsi itu, kita tuh apa, Pak, ya? Enggak ini sih. Gengsi, katanya orang Jawa itu, kalau kita tuh gengsi itu malah enggak jadi, gitu lho, Pak. Enggak jadi orang, gitu lho. Seperti itu. Lebih baik kita itu, ya apa ya? Kayak apa adanya lah, Pak. Kalau kita itu kayak hobi, hobi kita itu, apa, cari rumput. Berarti kan kita harus nernak kambing. Seperti itu. Kenapa, Mas, itu enggak usah yang lain, gitu, Mas? Ya, bangun coko atau yang apa, gitu. Ah, enakan di kambing, Pak. Peternak kambing. Apa perbedaannya yang sampai pelajari, Mas? Kalau kambing itu, kayak kita tuh lihat kambing makan, kayak gini, Pak. Ya, gitu kayak tuh, kayak suka gitu lho. Kayak seneng, gitu. Kalau sampai pulang dari luar negeri, udah berapa bulan, tahun di rumah? Kurang lebih baru satu tahun, Pak. Satu tahun? Satu tahun. Masih pemula lah. Balik ke atas masih pemula lah. Tapi kalau investasinya udah lama, ya? Investasinya udah lama. Tapi kan saya terjun sendiri lah. Itu baru setahunan, terjun sendiri. Kalau gendala itu pasti ada, Pak. Pertama itu gendala itu kayak flu di inilah. Kayak jenis mata beleken, gitu. Gendalanya kayak terus, apa ya? Kayak kena mendem itu lho, Pak. Seperti itu. Kalau kita tuh kesalah kasih makan kambing, ya itu bisa. Racunan, ya? Racunan lah. Jadi hanya karena pelapakan, Mas, ya? Iya, pelapakan. Gendala-gendala yang lain, Alhamdulillah, nggak ada sih, Pak. Cuma itu aja sih. Kadang-kadang kita kan ada gendala. Gimana caranya kita itu ngambil uang tabungan gitu lho, Pak. Seperti itu. Artinya manajemen. Iya, manajemen. Itu saya tuh nggak terlalu ini sih, Pak. Nggak terlalu besar sih, Pak. Cuma buat tabungan buat masa depan gitu lho, Pak. Kalau buat ini, itu nggak berpikir untuk beli ini, ini, ini. Nggak sih? Buat tabungan masa depan. Buat anak. Besok buat sekolah gitu lho, Pak. Seperti itu. Artinya ini masih dalam pengembangan, Mas, ya? Keuntungannya tuh, ya, buat makan sehari-hari tuh, Alhamdulillah cukup. Seperti itu. Ibuatnya buat nambah-nambah saldo. Saldo biar nambah itu lho, Pak. Kita berkurang gitu. Iya. Alhamdulillah juga buat, apa ya, buat kita nyewa tanah, buat bank pakan gitu lho, Pak. Oh, seapainya ada bank pake juga? Ada alhamdulillah, ada bank pakekannya juga. Jenis apa, Mas? Kayak kolonjono, otot-ototan gitu. Buat saya tanamin singkong. Hmm. Seperti itu. Iya. Mas, ini yang dipelihara, breeding atau pengembukan, Mas? Breeding ada, pengembukan juga ada ini, Pak. Saya perawatan ngaret tuh, kadang itu saya tuh ada orang, Pak. Ada orang dua buat ngarit. Iya. Ada orang dua, ntar ada yang, ntar saya ngarit, ntar saya giling. Oh gitu? Buat itu, saya buat fermentasi. Kalau ngaret tuh, kadang itu satu minggu sekali. Satu minggu sekali? Oh, kadang dua minggu sekali. Tergantung, ban pakanya kita. Oh. Kalau ban pakanya kita melimpah, kita agak lama cari rumputnya. Kalau dikit, paling satu minggu sekali kita cari rumput. Cari rumput, ya? Cari rumput. Kalau untuk pakan sendiri, tempat sampai ini, apa aja itu, Mas? Jenisnya, Mas? Kalau ini fermentasi. Pertama, fermentasi. Kedua, onggok. Ketiga, itu kayak rumput. Rumput-rumputan. Ijo-ijauan lah. Saya sehari itu kadang tiga kali, kadang empat kali, Pak. Untuk pemberi makan, ya? Oh, pemberi makan. Itu kan pagi, kita, apa? Buat carapan kambingnya itu. Itu saya kasih permentasi. Siang itu onggok. Onggok, ya? Onggok sama katul. Itu saya kasih M4 sama VGT sama Petetes. Wih, keren. Ntar kalau agak sore itu jam 4. Saya kasih apa? Ijo-ijoan. Nggak habis, ntar jam 6. Habis mahir, kita kasih lagi. Tiga kali? Empat kali? Empat kali, ya? Empat kali. Cepat kali. Kambing lemu-lemu, Mas. Saya itu dulu itu di YouTube, saya pernah lihat channelnya Pak Indra Palupi itu loh. Dia tuh sering ngonten itu kan. Lihat apa, sering kambing-kambing. Saya lihat sampai habis. Terus-terusan kok saya itu sekali penasaran dua kali. Nah, selama ini terus-terusan lihatnya. Ya, videonya itu sangat menginspirasi sih, Pak. Sebenarnya, Pak. Video sampai itu, Pak. Saat sampai merasakan jadi seorang petenak, sensasinya seperti apa, Mas? Sensasinya itu gini. Pertama saya ini petenak itu kan banyak apa yang dibilang, Pak, ya? Loh, kok pulang dari luar negeri kok ini ya, kok malah buka ini pertenakan gitu loh. Kok mau cair rumput, mau ngarit, gitu. Seperti itu, Pak. Tau sendirilah, Pak. Di desa, gitu. Kadangkan juga kan kok pulang dari luar negeri bukanya usaha yang lain, kok malah ini buka pertenakan kambing. Seperti itu. Jawabanku ya, ya nggak apa-apa lah daripada nganggur, gitu kan. Seperti itu. Yang penting usaha kita itu menjanjikan gitu loh. Kalau ke depannya insya Allah saya ini ini, Pak. Saya mau besarin lagi, Pak. Besarin lagi. Ntar kan apa kita itu biar cari anun loh, cari orang, biar mengurangi pengangguran gitu loh, Pak. Seperti itu. Kan banyak kan, di desa itu kan banyak orang nganggur, gitu kan. Seperti itu. Maksudnya, biar biar orang-orang itu ada kegiatan gitu loh. Pertanyaan akhirnya alhamdulillah menguntungkan, Pak. Menguntungkan banget lah. Ini itu saya itu satu bulan. Itu saya ngeluarin kurang lebih sekitar 25 ekor sampai 30 ekor, Pak. Satu bulan? Satu bulan. Saya itu Sifina pertama OLAN, Pak. OLAN. Terus kan ada juga orang-orang itu cari AKK, peta AKK, gitu kan. Ada apa kayak teman-teman jual-beli kan datang ke sini gitu loh. Ah, nyari-nari, Kak. Kambil, gitu. Seperti itu. Kalau dia serak, yaudah saya jual. Seperti itu. Jadi sampe nggak ngidirin, nggak nawar-nawarin gitu? Nggak, saya nggak. Saya khusus di tempat. Bisa, ya? Sudah tahu lah disini kan ada petra kambing orang-orang pada udah datang sendiri, gitu. Nah, ini kalau ada teman-teman yang luar di desa nih, andai kan pengen ke sini, pengen cari bibit atau indukan. Itu bisa ngubungi ke mana, Mas? Ya, hubungi ke nomor saya aja, Pak. Berapa nomornya? 08 57 67 15 55 24 dengan Mas Suyanto. Alamat Desa Purpos Kecamatan Metro Kipang, Kabupaten Lambung Timur. Nah, itu dia. Jadi, itu teman-teman yang nanti minat untuk Purpos Bodo dan sekitarnya atau di luar wilayah ini, silakan datang ke sini. Kalau mau belanja berarti rezeki, kalau nggak belanja tapi berarti dapat kopi. Udah. Nanti dia, guys. Kalau di desa itu enak, Pak. Banyak apa ya, banyak lahan yang luas, gitu loh, Pak. Lahan luas, banyak rumput-rumput. Kalau kita nggak pertena, rugi. Nggak ada dimanfaatin rumputnya, gitu. Iya. Kadang cuma di bajak buang, bajak buang, gitu. Saya itu kemarin nyari ongok di Sidokerto, Pak. Dekat sini, ya? Oh, dekat sini. Saya itu beli kemarin itu 8 ton. 8 ton. Per tonnya berapa? Per tonnya itu dari pabrik nota 230. Oh, masih terjangkau. Oh, masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Kalau kematian, kemarin itu 2, Pak. 2 ekor. Oh, 2 ekor. Kempe atau apa yang besar? Udah lumayan lah. Udah kayak jemokohan itu, loh. Itu karena kesalahan saya, gitu loh. Maksudnya, saya kasih daun singkong, tapi daun singkong Thailand. Oh, iya. Yang masih mudah banget, loh. Oh, yang seger, ya? Oh, yang seger itu. Saya kasih. Nah, itu. Alhamdulillah cuma 1 yang mati. Yang lain nggak? Masih tertolong? Oh, masih tertolong. Apa itu, Mas? Bisa tertolong itu obatnya, Mas? Obatnya itu kayak saya itu tradisional, Pak. Apa itu? Kayak kopi itu, saya kasih kopi, saya kasih air, terus diaduk, dikasih apa, minyak. Minyak yang sudah dipakai itu. Pokoknya setengah gelas itu diaduk, terus diminumin. Oh, gitu. Itu tradisional dari dulu itu. Saya itu modal awal itu invest kurang lebih berapa itu? 10 ekor, Pak. Saya itu beli pertama. Awalnya? Awalnya 10 ekor. di ini kakak saya. Alhamdulillah kemarin menjadi sekitar 30-an. 30? 30 ekor. Nah, sekarang ini mana lagi sekitar ini baru berapa bulan? Sudah 30 tujuan. Mantap. Perkembangannya pesat. Baru 2 bulanan ini, Pak. Di invest itu kurang lebih ada 23-an ekor. Indukan? Indukan sama pejantan? Pejantan. Pejantan. Uang yang banyak diinvestkan apa enggak rugi gitu loh, Mas? Ya, daripada enggak diinvestkan loh, Pak. Ntar malah ketarik-tarik malah habis. Malah enggak bukannya nambah malah habis gitu loh, Pak. Malah, Pak. Jadi, melipat-gandakan tanpa kerja? Melipat-gandakan gitu loh. Gitu-itu. Keren ini. Jadi, beternak itu simple, teman-teman. Jadi, enggak harus ngurus di sendiri. Enggak harus terjun. Jadi, kalau kalian males, ya tinggal investkan saja. Gitu loh. Kenapa enggak kembali ke Korea lagi gitu loh? Kok milih peternak alasannya apa sih, Mas? Alasan saya usaha dipertenakan ini, di sini tuh basisnya tuh tahan tuh ini, Pak. Basisnya pertanian. Oh, pertanian di sini ya? Pertanian. Terus kan, lahan di sini masih luas. Bahan pakannya sangat melimpah. Contohnya, yang pertama itu daun singkong. Iya. Daun singkong sangat-sangat banyak di sini, Pak. Sangat melimpah. Yang kedua, lahannya sangat luas. Luas ya? Luas, kita bisa tanemin. Pertama, ototan. Iya. Yang kedua, gajah-gajahan kayak kolon jeno. Iya. Itu, Pak. Jadi, mudah ya? Sangat-sangat mudah di sini, Pak. Dan terus, kayak ongok. Ongok tuh sangat mudah kita cari. Di sini? Di sini. Mahal, Pak. Di sini, Mas. Enggak. Di sini, harganya terjangkau, Pak. Sangat-sangat murah di sini. Apalagi kita itu ngambilnya itu langsung ke pabriknya. Bahwa mobil sendiri itu sangat kejangkau. Mulai lagi. Mulai lagi. Artinya, kalau kebutuhan pakan di sini sampai benar-benar di sini sangat-sangat. Terkondisikan lah. Sangat melimpah. Arsanya-sanya pertama. Yang arsanya kedua itu, selagi anak bayi dilahirkan, itu enak, Pak. Kita jualnya, Pak. Sangat diputuhkan, Pak. Buat AKK. Yang pertama, kalau kita itu orang muslim. Iya. AKK. Yang kedua itu buat kurban.